Setelah mendatangi lokasi acara resepsi pernikahan pada selasa malam kemarin, Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Jumber akan memanggil Ketua Panitia Penyelenggara Pesta Pernikahan Keluarga Bupati Jumber pada Jumat besok. Pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan terkait perizinan pesta pernikahan dan penerapan protokol kesehatan. Jika terbukti melanggar protokol kesehatan, maka pihak penyelenggara dan pengelola gedung akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Penyelenggara akan sudah mengajukan pemberitahuan dan izin ke Satgas COVID-19, kemudian tidak lanjut di asesmen oleh tim Satgas, dan di sana ada rekomendasi bahwa tidak boleh makan di tempat dan dibagi waktunya, itu sudah dilaksanakan. Walaupun untuk tidak lanjut kemarin, pihak Polres dan Polwipi sudah melakukan rakor dan akan segera melakukan mungkin tak keterangan dari pemelola dan penyelenggara. Video resepsi pernikahan keluarga Bupati Jumber Hendi Siswanto menuai beragam pendapat dari masyarakat. Sebagian warga menyebut resepsi pernikahan yang digelar pada 17 Oktober lalu kurang tepat. Karena Kabupaten Jumber masih berada di status PPKM level 3, sesuai capaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen. Kalau melihat dari sekarang karena memang di Jumber ini sudah kembali level 3 ya mas, nah mindset orang-orang kan yang nggak tahu ini kan bisa membuat negatif kan mas. Artinya di mana yang memang Satgas COVID selama ini yang menggombor-gombor untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan semacamnya agar supaya bisa memutus tali ratai COVID-19 ini ya, bagi saya sih seharusnya ya kalau memang tidak mau orang-orang Jumber itu mengkritik negatif terkait buat ya mending nggak usah nyanyi sih sebenarnya sih bagi saya sih. Diketahui sebelumnya beredar video Bupati Jumber Hendi Siswanto menyanyi di resepsi pernikahan keluarganya yang digelar di gedung news hari utama. Acara tersebut diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19. Namun pihak pengelola gedung menyebut acara itu sudah izin ke Satgas COVID-19 setempat. Terima kasih telah menonton!